Dan selanjutnya kita akan minta kepada Paslon nomor urut 4 untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Kepada Bapak Deddy Mulyadi dan Bapak Erwan Setiawan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Jawa Barat dimanapun berada, khususnya warga Cirebon yang hari ini turun air dan banjir jalannya. Dalam sosiologi kebudayaan Sunda terkenal kalimat ciri sabumi, cara sadesa, jawadah, dutung, birit, nasa, cara, nasa, cara, no lain kepat, sejenigel. Sosiologi itu berangkat dari kerangka tiluhi orang Sunda yang disebut dengan papat kalimat pancer. Artinya adalah manusia itu terlahir bersenyawa dengan tanahnya, terlahir bersenyawa dengan airnya, terlahir bersenyawa dengan panas mataharinya, dan terlahir bersenyawa dengan udaranya. Persenyawaan itu melahirkan 4 karakter kebudayaan. Yang pertama melahirkan bahasa, yang kedua melahirkan makanan, yang ketiga melahirkan pakaian, yang keempat melahirkan seni. Keempat karakter itu dalam sosiologi masyarakat Jawa Barat terkenal dengan 4 sosio kebudayaan. Yang pertama kebudayaan kulon, kebudayaan priangan, kebudayaan cerobonan, dan kebudayaan betawi. Kerangka dasar ini akan melahirkan ekosistem yang namanya ekosistem ekonomi. Ekosistem ekonomi pegudungan, ekosistem ekonomi pedataran, ekosistem ekonomi kelautan, dan ekosistem ekonomi perkotaan dan industri. Seluruhnya harus dioptimalkan dengan 4 kerangka dasar. Yang pertama adalah mengevaluasi seluruh tata ruang di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, melakukan pembangunan yang dasarkan pada konservasi dan perlindungan sumber daya alam. Yang ketiga, mengembangkan pembangunan berkarakter yang melahirkan identitas wilayah, baik arsitektur, jalan, dan berbagai produk pembangunan lainnya. Kemudian yang keempat, pembangunan yang merhormati kebebasan beragama dan memberikan perlindungan ibadah secara merdeka. Inilah visi yang kami sampaikan dari pasangan nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.